10 hal yang harus dipersiapkan sebelum ke Jepang untuk pertama kali Oke Put, jadi kita sekarang ini gak cuman nge-vlog Jadi kita mau coba kayak podcast gitu Cuman lebih ke apa ya, santai aja Boleh, boleh Iya kan? Menarik sih Kita sekarang mau bahas tentang apa aja sih yang harus kita persiapkan sebelum kita ke Jepang pertama kali Kebetulan kita kemarin untuk pertama kalinya ke Jepang ya Dan ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan oleh kalian dan ini penting banget Penting Penting guys Gak boleh di skip Gak boleh di skip Iya Oke yang pertama apa Put? Siapin e-passport sama visa E-passport, jadi buat pertama nih Kalian aja ada yang belum punya passport nih Bikin dulu, bikin dulu Betul, tapi ya kita saranin untuk bikinnya yang e-passport ya Supaya nanti kalian udah bisa langsung dapet visa yang gratis Pengalaman, gue pertama kalinya buat passport Putri udah punya kan Jadi pertama kali kalian bisa daftar di aplikasinya imigrasi yaitu e-passport Kemudian nanti kalian pantengin setiap Jumat jam 2 siang Nah itu kalian mesti cepet-cepetan tuh ambil nomor antrian dan Gak harus kalian ngecek imigrasi mana yang sesuai KTP itu tuh bebas banget Gue karena KTP di Bogor, domisili di Bekasi, gue bisa daftar di Jakarta Di sana itu cukup mudah Put, akhirnya tinggal foto ya udah selesai gitu ya tinggal nunggu aja Ini tuh yang tips pertama jadi harus ada e-passport Biar kalian itu Biar apa Put e-passport itu? Biar dapet visa gratis Buat dapet visa gratis Karena kalau pasport biasa kalian harus ya ngajuin ke kedutaan Jepang dulu Terus bayar berapa ratus gitu, kalau gak salah enam ratus Nah itu, jadi tips kita untuk yang pertama untuk mempersingkat waktu dan Kalian juga gak harus kemana-mana, urus e-passport ya teman-teman ya Dan yang kedua Put? Yang kedua ada tentuin tanggal kalian berangkat ke Jepangnya Kenapa tuh? Karena untuk kita tentuin booking tiket pesawat Ya kita udah harus tau dong tanggalnya untuk berangkatnya kapan Jadi ya kalau bisa berapa bulan ya, minimal 6 bulan lah ya Kita udah harus tau tanggal berangkat kita sama pulangnya Jadi kita bisa ajuin cuti dulu ke atasan Atau mungkin yang sebagai freelancer nih Kayak gue bisa mengkosongkan jadwal dari jauh-jauh hari dulu gitu Sama ini Put, jadi ke Jepang itu kan karena negara dengan 4 musim ya Jadinya kita itu harus tau nih Mana musim terbaik kalau kita pengen datang ke Jepang Contohnya, kalau yang kemarin kita datang itu kan sekitar akhir Oktober ya Put ya Itu dimana masih kita merasakan peralihan antara musim belum terlalu gugur itu ya Put ya Sampai akhir kita mau pulang itu sekitar tanggal 5 Novemberan itu Itu udah mulai tuh musim gugur ya karena pohon-pohon udah mulai menguning Nah, kalian tentuin dulu mau dapet musim apa nih? Kalau musim salju ya berarti dari Desember ke atas tuh Januari, Februari, Maret dan sebagainya Kemudian kalau mau musim panas dan sebagainya Nah, itu penting karena kalian juga berkaitan dengan wisata apa yang kalian ingin kunjungi ke sana nantinya Betul juga tadi untuk yang ngurus itu jauh-jauh hari Karena berkaitan sama booking tiket, kemudian apply cuti buat yang kantor Kalau untuk yang PNS, untuk izin ke luar negeri kan butuh ya kan Kadang nggak di-apply loh Kok kadang nggak di-apply, kadang nggak di-ACC Nah, kemudian nomor 3 Put Kita mau kasih tips apa nih? Oh, oke untuk nomor 3 yaitu booking tiket pesawatnya sama hotel Booking tiket pesawat dan hotel Kalau pesawat, rekomendasinya mesen di mana? Pesawat, kita boleh sebut nggak sih? Kita pesen di mana kemarin? Semoga nanti di-endorse kan Sebenernya beneran ya Kalau ini, kali ini kita spill ya waktu itu kita beli tiket murah di mana Kita belinya di Papirus Travel Papirus Travel Betul, kita sebenarnya udah pernah beli hotel Eh, sorry, kita udah beli hotel Beli tiket hotel di Papirus Terus terpercaya, trusted Jadi kita percaya untuk beli tiket pesawat juga ke Jepang ya Dan kebetulan kemarin SQ tuh lagi promo Cuman 7, eh kita spill sekarang nggak sih budget apa ntar aja nih? Nanti aja Nanti aja ya, biar penasaran nih sama harga-harganya Setelah kita booking tuh si SQ Kita baru tentuin hotel Hotelnya di mana? Nah, mungkin Teman-teman kan banyak yang mikir Kenapa nggak beli di Jakarta Fair atau apa Fair gitu ya Kita udah pernah Kita pernah kunjungin waktu itu ada Jakarta Fair itu Eh, Japan Fair, sorry Japan Fair di Mall Kota Kasablanca ya Kayak di Kokas itu Kita kunjungin Tapi ternyata gitu ya Kalau kita cek-cek tuh nggak semua tanggal bisa di booking Yang pertama ya Kedua yang murah itu pesawat-pesawat yang transitnya tuh lama-lama banget tuh Kayak Katai Kemudian apa lagi Bud? Bukan Katai Eh apa sih? Philippine Airlines Oh, Philippine Airlines Kemudian Terus ada Fiat Air Terus ada Skud Ada Skud Nah, dari ketiga itu menurut kita Terkait fasilitas Kemudian tanggal yang tersedia Itu Nggak cocok gitu Dan harganya juga nggak terlalu jauh Dengan harga yang kita dapet dari Agensi yang di sosmed ini Yang si Papyrus Travel ini Jadi, better kalau kalian mau beli tiket Pastiin udah ngecek tiga nih Dari Japan Fair yang offline ya Kalian cek di mall atau di mana gitu ya Kemudian kedua Di agensi sosmed Entah di Papyrus Travel Secret Ticket Hunter dan sebagainya Agent pak Agent, ya agent Agent online travel agent Nah, travel agent Ya, lupa Bukan agency ya Travel agent yang di sosmed Kemudian yang terakhir itu Di OT Maksudnya kayak yang traveloka Pial ketiga Yang kayak traveloka Kemudian kayak ticket Dotcom Dan sebagainya gitu ya Kan kalau nggak salah Kemarin ada yang geledek-geledek gitu ya Itu lumayan tuh Murah tuh Jadi, ya silahkan kalian cari-cari Kalau hotel Di mana food bookingnya? Kalau hotel kemarin Agoda sih Biasa aja Agoda.com Soalnya Lebih lengkap ya Untuk pilihan hotel di luar negeri Terus Pembayarannya bisa Kreditkan Jadi ya nggak ribet aja gitu Ada tips lagi nih Kalau udah mau mesen di Agoda Gue saranin Itu jangan berkali-kali Nge-kliknya Karena Kita pengalaman nih pengalaman Kita mau hotel A gitu ya Tapi pengen nyari referensi kan Kita exit dulu Kita buka lagi Besoknya buka lagi Besoknya buka lagi Itu harganya makin lama Makin tinggi Mungkin secara sistem Dia ngebaca Algoritmanya itu Semakin banyak demandnya Akhirnya harganya semakin tinggi Jadi, kalau memang Sudah mau mesen hotel Tapnya Langsung Jangan ditutup Atau kalian memang udah nyari Dari aplikasi lain Dan pesennya di Agoda itu Ya putih? Ya putih Itu penting juga tuh Takutnya malah bengkak di hotel Oke, untuk nomor 4 Kalian udah harus tahu Itinerary selama di Jepang Ya, jadi kemarin itu Gue sendiri nih Yang nyiapin itinerary-nya Gue ngumpulin beberapa referensi itu Bisa dari Youtube Habis itu TikTok Instagram Atau langsung cek aja di Google Maps-nya Untuk nyusun itinerary Kalian udah harus bisa ngebagi Kota mana aja yang kalian mau kunjungin Setelah itu baru Destinasi di tiap kotanya mau kemana aja Setelah destinasi Jangan lupa kalian mau makan di mana Itu penting juga Supaya nanti setelah di sana Kalian gak ribet-ribet Mau nyari makan di mana Soalnya bahasa Jepang Bingung Bingung Daripada Kemana gue nih? Jadi Semuanya udah harus di prepare Dari awal Betul Jadi Yang jadi kesulitan kita Kalau misalkan kita gak nyiapin Itinerary Katakanlah kita mau go show Kesana ya Gak terlalu Strik sama apa Kita mau kemana Pakai akomodasinya Pakai apa Transportnya mau pakai apa Itu Akan kebingungan Karena disana itu Agak Agak sulit kita Buka google map Bahasa Jepang Gitu kan Kita Lihat Rambu-rambu Jalan bahasa Jepang Kemudian Kayak resto-resto Itu gak banyak Banyak Tulisan-tulisan latin Ataupun bahasa Inggris Itu gak banyak Jadi saran kita Kalian kan bisa Sebelumnya liat Tiktok Dan Sosial media lain Entah Youtube Dan sebagainya Nah itu yang jadi patokannya Jadi kan kalian udah liat gambarnya Fotonya Walaupun bahasa Jepang Kalian kan udah tau Gambarannya seperti apa Itu pentingnya itinerary Dan mempersingkat waktu Untuk berpikir Karena disana itu kan Kita harus cepat Pacenya cepat banget Di Jepang tuh Bener Cepat banget Bener Itu penting banget Jadi yang nomor 4 Jangan lupa ya Bikin itinerary dulu Tapi ada beberapa orang Yang tipikalnya mereka itu Travelnya go show Ada juga yang kayak gitu Jadi mereka udah ngepin-ngepin Di Google Maps nya Habis itu yaudah Kita udah pernah ngepin Dimana nih Atau wishlistnya udah pernah dimana Udah mereka langsung Kesitu Habis itu Kemana ya Habis ini Lihat lagi Google Maps Jadi ada juga Tipikal traveler Yang kayak gitu Cuman untuk Itu harus yang udah Kayaknya profesional Iya bener Buat yang kayak First timer Kita harus ada itinerary Betul Oke Lanjut Tips nomor 5 Ini apa Tips nomor 5 Tips nomor 5 adalah Booking transport Dari bandara Nah Gimana tuh maksudnya Kemarin itu Dapet tiket Yang turunnya Atau landingnya Itu di Narita ya Karena di Jepang Itu ada 2 Eh sorry Di Tokyo Itu ada 2 bandara besar Yaitu Haneda Sama Narita SQ itu turunnya Di Narita Dan Narita itu Sebenernya lebih jauh Ke pusat Keta Itu jauh banget sih Kayak hampir 60 km Nah untuk transportnya Itu KC Skyliner Yang kemarin kita Pakai Kedua Terus ada Narita Express Atau di singkatnya Next Nah Next ini sebenernya Di cover oleh JR Pass Ya karena dia punya Perusahaannya Si JR ya Ketiga Ada naik bus Cuman naik bus itu Agak lama ya Nyampenya ya Bisa 1-2 jam Yang keempat Ada naik taksi Itu yang paling mehong Itu hati-hati loh Gak ngerti tuh Di bahasa Jepang Naik-naik Bingung gak ya Bayarnya loh Sejuta loh Eh itu Sejutaan Dari Narita itu Banyak cerita Katanya Karena kebiasaan Disini ya Apa-apa Naik Transportasi online Iya Sampai sono Taksi main duduk aja Pas Sampai Bingung Tuh mahal Karena kan mereka Kalau gak salah Buy cash kan Kalau taksi itu Jarang yang Tapping Apa ada juga sebenernya Sekarang udah bisa tapping Pakai kredit card Atau debit Sudah bisa Sudah bisa Nah Ya mungkin Sekarang udah bisa ya Jadi gak terlalu bingung Tapi ya lumayan Budgetnya kepake Buat naik taksi Iya Jadi better Persiapin Untuk naik Akomodasi Selain taksi Itu ya Betul Jangan lupa Cek Waktu Kalian landing Di Bandara Narita Kenapa Karena Kalau udah di atas Jam 11 malam Itu Yang transportasi Yang gue sebutin Di tiga pertama Itu udah pada tutup Di atas Jam 11 malam Udah gak ada Operasi 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 Yang lawarnya Tutup Berarti gak 24 Jadi cuman Taksi doang Yang ada Kan sayang tuh Kalau misalkan Kalian nyampe Di tengah malam Cuma bisa naik taksi Kan mahal banget ya Jadi kalian Kalau emang mau naik KC Atau naik bus Usahakan Kalian landing Sebelum jam 11 malam Ya Oke Tuh penting ya Berarti perhatiin Waktu landing Kemudian Nomor 6 Ada Booking tiket Wisata Booking tiket Wisata Kemarin kita Kayak contohnya Apa aja sih Put Yang bisa kita booking duluan Adalah ke Tateyama Terus USJ Abis itu Apa lagi ya Udah itu doang Kayaknya Yang entertain Itu aja ya Oke Itu kita mesennya Di Club Di Club Nah Buat teman-teman Yang belum tau Club itu Sama kayak Hampir kayak Traveloka gitu ya Tapi dia Websitenya Jepang Apa Indonesia Bukan Club itu Internasional Internasional Iya Tapi dia Mencakup Banyak negara gitu Jadi kalau kita Buka Japan gitu ya Keluar tuh Banyak Kayak Apa aja sih Kayak Taman bermain Apa yang bisa kita pesen tiketnya duluan Kayak gitu Nah kadang juga Mesti ngecek-ngecek Kadang ada Diskon-diskon gitu ya Putih Iya Karena dia Pesan Apa sorry Pesan tiketnya itu Beda hari aja Itu Ada yang beda harganya Jadi tergantung seasonnya juga ya Putih Harus dipastiin tuh Kalau Berangkatnya high season ya Tiket-tiket ini agak-agak Mulai pricey ya Iya Betul Oke Kemudian Nomor 7 Pakai modem Wi-Fi Jadi Kalau mungkin Kalian ke Jepang itu Lebih dari satu orang Gitu ya Gue sangat menyarankan Menggunakan modem Ini kemarin Kita pakai Itu brandnya apa Java Wi-Fi Java Wi-Fi Kalau kalian mau endorse Jangan lupa Kami ya Kami udah nyebutin Nah Java Wi-Fi itu Cepatannya itu Stabil Stabil Dan lumayan cepat Maksudnya Dengan Dengan Apa Kita pindah dari satu tempat Ketempat lainnya Bahkan yang jauh gitu ya Itu masih Lumayan gitu Maksudnya kecepatannya Cuman Ada waktu Kita momen di Mana yang gak ada singal Yang agak jauh tuh Oh pas pulang dari Tateyama Nah pulang dari Tateyama Itu kan kita memang Agak di darah terpencil Antah berantang Itu memang benar Gak ada sinyal sama sekali Dan itu Bukan kekurangan Memang karena tempatnya Itu memang agak jauh Jadi kalau selain itu Ter cover semua Untuk kecepatannya Dan Stabilnya itu Bagus banget Nah Itu pentingnya Kenapa emang Kalau menurut kamu Kenapa gak Pakai ini aja Rooming Atau Pakai sim card Asli Jepang Kemarin Setelah Aku hitung-hitung Jauh lebih murah Kalau pakai modem Dibanding Kita satu-satu Pakai rooming Atau E-SIM E-SIM Cara elektronik Ada sama sim card Yang aslinya Fisiknya Setelah dihitung Jauh lebih murah Makanya yaudah Karena kita buat berdua Kita pakainya modem aja Jadi teman-teman Coba dipertimbangkan Untuk teman-teman Yang mau berangkat Lebih dari satu orang Betul Oh iya Oh iya Mau nambahin Jadi untuk modem Mungkin kalian berpikir Ah nanti kan Bakal cepat habis Enggak Jadi kita sebenarnya Bawa powerbank Cuman si modem itu Dari pagi kita nyalain Sampai malam itu Hampir setiap hari itu Masih aktif ya Maksudnya masih ada Baterainya Jadi aman banget Buat teman-teman Yang mau trip Dari pagi sampai malam Betul Java MyFi Jangan lupa Envers kami ya Oke Nomor 8 Nomor 8 adalah JR Pass JR Pass Tapi ini ada tanda kutip Jika perlu ya Put Kenapa Jika perlu Put Per Oktober 2023 kemarin JR Pass telah naik harganya Yang sebelumnya sekitar 3 berapa 3,4 ya Enggak Gak nyampe Kita kan kemarin Kursnya lagi turun tuh Jadi cuman 3,1 Ketauan gue gak ikut mesen Cuman 3,1 Sekarang itu 5,5 pak Sekarang 5,5 Berarti kalau dihitung 80% lah kenaikannya ya Wah gila Gimana cara membandingkannya Gini Jadi Kalian mesti tahu JR Pass itu Enggak meng-cover Seluruh transportasi di Jepang Tapi hanya Yang berafiliasi Atau satu grup Dengan apa Japan Railway Japan Railway Jadi Suasanya Jepang lah Japan Railway itu Dia membawahi beberapa Kayak Kayak komuter lain Indonesia Ada disana Terus ada bus juga Ada Ferry Ada ferry Ya dan lain-lain Yang penting Itu masuk dalam Si Grup Japan Railway Kalau menurut kamu Untuk sekarang Recommend gak Japan Rail Pass ini Sebenarnya Kalau kita pintar-pintar Untuk memilih Transportasi Selain JR Pass Yang di-cover oleh JR Pass itu Kayaknya udah gak Rekomen ya Jadi Mending sekarang Gak usah pake sih Kalau menurut kita ya Untuk ke depan Next di tahun 2024 ya Untuk dari segi budgetnya Berarti kita Tidak merekomendasikan JR Pass Untuk saat ini JR Pass Sudah gak worth it lagi Menurut kita ya Setelah Oktober 2023 ya Oke Intinya adalah Kalau kalian Cuma pergi ke Osaka Sama ke Kyoto doang Gak usah beli JR Pass Tapi kalau kalian Benar-benar Keliling Jepang Sampai ke Hokkaido Sampai ke bawah lagi Pulau ini Pulau itu Itu baru worth it Pake JR Pass Oke Itu aja intinya Berarti Perhatiin kemana Kalian akan pergi Ya Oke Nomor 9 Print Print semua dokumen Untuk jaga-jaga Kenapa Put? Emang kenapa nih? Di Jepang ada apa? Ada dua kasus Yang kita temuin kemarin Yaitu Untuk Ridwan yang pertama kali Ke Jepang Itu kan Pasportnya masih baru ya Jadi lebih Strik Untuk diperiksa Sama pihak imigrasi Misalkan si Masnya Siapa sih Petugasnya Nanya Kamu tinggal dimana Nanti selama di Jepang Kamu pulang kapan? Set Kita tinggal keluarin Dokumennya yang udah kita print Jadi gak ribet-ribet tuh Kita buka-buka HP Apa kan ribet ya Buka-buka email Jadi tinggal keluarin Si dokumennya Terus langsung cepat kan Prosesnya tinggal tunjukin lagi Ke petugasnya Kalau udah Ya udah Langsung dikasih Akses jalan Terus yang kedua adalah Selama di Jepang ini Kita pernah ngerasain Satu Pemeriksaan Random Lebih Lebih Dua atau tiga kali lah Aku ingetnya Yang satu yang kita Di Itu sih Di Nipori Station Tiba-tiba ada satpam Ngeberhentiin kita Out of nowhere Padahal kita lagi gak bawa barang Apapun ya Tapi keliatan kayak bingung Tapi keliatan kayak bingung Bener Dia nyamperin kita Nyamperin Terus Kalian Tadi nanya Kalian dari mana gitu ya Atau Intinya dia minta Pasport kita aja Untungnya Kita bawa pasport loh Kalau enggak Bingung Kita bakal diapain Selanjutnya ya Pokoknya bawa aja Dokumen-dokumen penting kalian Untuk memvalidasi Kalau kalian itu Adalah turis Turis doang Dan akan balik Segera ke negara Kita Jadi tips kita Bukan cuma Print dokumen aja Tapi bawa dokumen-dokumen Yang buat Kita itu menunjukkan Kalau kita memang Kesini tuh Sebagai turis Bener Tadi apa yang dibilang putri Untuk yang pertama kali Ke jepang Dan belum pernah Punya paspor Itu Pertanyaannya Lebih kompleks Jadi Gue ngeliatkan Gue masuk barengan Yang sama putri Putri di Get something Gue di Get sebelahnya Putri itu mungkin Cuma validasi Bentar Mungkin Berapa pertanyaan Gak ada Sampai gak ditanyain apapun Gue ditanyain semua Oh sorry Ditanya visanya doang Yang kita kan Javes online ya Yaudah Cuma tunjukin Si bukti Visanya doang Udah Habis itu masuk Itu enaknya Kalau yang udah Pernah gitu Nah gue yang baru Pernah buat paspor Kan kosong tuh Buku Baru judul Buku gue baru judul doang Kalau dibuka kosong Makanya ditanya Gitu kan Ini dari Kapan Di Jepang Mau sampai kapan Stay dimana Terus tujuannya apa Dan bareng siapa Pertanyaannya gampang Kalau bahasa Indonesia Kalau bahasa Inggris Kan gemeter Lumayan Ya Kayak tes tufel Jadi gue sambil ditanya Mata gue ngelirik-lirik Nih putri bisa bantu Bisa call a friend Gak sih Gak bisa sayang Jadi dia Udah nunggu aja Disitu kan gak lucu Dia nunggu Udah di Apa Lewat gerbang Gue disuruh pulang Kan gak mungkin Gak mungkin Jadi ya Mengeluarkan segala Cara lah Gimana caranya Supaya lewat Lulus ya Nah Hujan Yang terakhir Beli swika atau pasmo Apa itu swika dan pasmo Swika atau pasmo Itu sama kayak E-money dan flash lah Contohnya Di Jepang itu Sama ya put ya Sama kayak di Indonesia Mereka tuh Menerapkan Adanya Uang elektronik Nah bedanya Bedanya itu Dia bisa digunakan Hampir di semua tempat Contohnya put Contohnya untuk Tiket masuk kereta Untuk bayar Di minimarket Circle 11 Family Mart Lawson Sampai Sampai Di bis put Oh Bayangin Bayangin Kok paja di Indonesia Pake e-money Kan gak bisa dong Nah disana bisa tuh Keren banget Di tap gitu kan Betul Pertanggal berapa ya Gue lupa itu Suika itu Udah gak bisa dibeli Oktober 2023 Kemarin juga Oktober 2023 Salah satu perusahaan iman ini Si Suika ini Itu gak bisa dipesan Di semua stasiun Ada beberapa stasiun Yang khusus ya put ya Hanya di Narita doang Hanya di Narita Sama di Aneda Di airportnya doang Dan itu Berlakunya hanya 48 hari Maksudnya gini Jadi kartunya itu tuh Khusus untuk Para turis aja Dan namanya bukan Suika Tapi welcome Suika Nah untuk yang Pasmo Namanya Pasmo Passport Karena kita pengalaman Kemaren Enggak update Terkait informasi Suika ini Kemudian kita coba tuh Sok-soan beli Di salah satu station Di Nipori Di Nipori awalnya Di pusat pembelian tiket Soalnya depannya Masih ada bajanya Suika Kita antri lama-lama Hampir 40 menitan Sampai di depan Ternyata Suika udah Discontinue Jadi akhirnya kita Pindah ke stasiun Ueno Itu ya putih Pokoknya penting Untuk kalian itu Beli Suika Atau Pasmo Di sana ya Supaya gak kepake Mulu uang cashnya nanti Betul Oke teman-teman Jadi mungkin itu Yang kita bisa bagiin Terkait Hal-hal penting Yang harus kalian persiapkan Untuk pertama kali ke Jepang Nah nextnya kita Mau bahas apa putih Nextnya kita bakal bahas Beberapa fakta menarik Selama di Jepang Jadi jangan lupa Untuk subscribe channel ini Dan di like Kalau misalkan Memang konten ini Bermanfaat Yes Oke kita belum ada nih penutupnya Haruskan nanti ada yang gerak-gerak gitu kan Iya Dat-dat-dat Gak gitu Gak gitu Oke Sekian dari kami Gue Rinduan Papuy Gue Putri Kita pamit undur diri Terima kasih Sampai jumpa Bye Bye Terima kasih.